Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya, sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap poli, itu yang paling penting, terhadap poli apapun tetap harus kita cek. Intinya suaranya nggak berubah bahwa perintah presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak terjadi apa itu, atau menjadi isu-isu yang kesana kemari. Jadi sudah jelas perintah presiden. Penyampaiannya sudah sangat terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya, itu kenaran presiden. Sehingga presiden tentunya mengharapkan untuk ini bisa terselesaikan, supaya citra poli tidak babak belur seperti saat ini. Bahwa presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur-jujurnya. Kalau ada yang tersembunyi atau disembunyikan, nanti akan terlihat kalau ada upaya seperti itu. Presiden Jokowi masih minta polri usut untas Fedi Sambo dan jajarannya, dugaan kasus besar lain. Presiden Jokowi lagi-lagi dan kembali mengingatkan agar kasus pembunuhan Brigadir Joshua diusut untas dan diungkap secara terbuka dan transparan. Pernyataan terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat 12 Agustus 2022. Jokowi mengatakan bahwa secara prinsip dirinya tetap memerintahkan kepada Kapolri, Jenderal Listo Sikit Prabowo, untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Joshua secara terbuka dan transparan. Presiden Jokowi juga mengaku sudah menitipkan pesan kepada Polri agar jangan sampai menutup-nutupi peristiwa Jumat berdarah di rumah dinas mantan Kadipropam Irjen Paul Ferdisambut. Termasuk langkah Polri yang sudah menetapkan Irjen Ferdisambut sebagai tersangka pembunuh Brigadir Joshua. Presiden juga menekankan perintahnya sebelum-sebelumnya yang sudah disampaikan. Sementara, Kapolri Jenderal Paul Listo Sikit Prabowo menyampaikan pernyataan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Joshua melalui akun Instagramnya. Menurut Listo, pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini tidak lepas dari peran dan dukungan masyarakat. Selain itu, juga kerja keras anggota polisi yang menangani kasus tersebut. Presiden Jokowi meminta usul tuntas Kapolri siap laksanakan. Listo menekankan bahwa pengungkapan kasus ini mengedepankan skintific investigation dengan melibatkan banyak pihak, diantaranya kedokteran forensik, balistik forensik, digital forensik, biometrik identifikasi, serta sebagai tindakan lain yang bersifat ilmiah. Listo juga mengatakan akan meniraklanjuti seluruh polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus tersebut sebagai sesuai perintah Presiden Jokowi. Bahkan, ia memastikan akan memproses hukum siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana. Terakhir, Kapolri menegaskan komitmen untuk mengusul tuntas kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini secara akutabel dan jujur dan transparan. Lingkaran setan Fedi Sambu bocor, Mahfud MD singgung judi narkoba hingga hal menjijikan. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Irjen Fedi Sambu sempat nangis-nangis bersandiwara setelah pembunuhan Brigadir J. Adapun momen Irjen Fedi Sambu nangis-nangis bersandiwara itu dilakukan Sang Jenderal di hadapan Komisi Kepolisian Nasional. Setelah pembunuhan Brigadir J, Irjen Fedi Sambu sengaja mengundang Komolnas ke kantornya di Mabes Polri untuk melancarkan sandiwara pertama pembunuhan anak buahnya. Saat itu, kata Mahfud MD, Irjen Fedi Sambu memainkan jebakan psikologi dengan harapan sandiwaranya bisa berjalan lancar. Selain nangis-nangis di hadapan Komolnas, Irjen Fedi Sambu kemudian memulai narasi bahwa pembunuhan Brigadir J ini dilatar belakangi masalah dugaan pelecehan terhadap istrinya Putri Cendrawati. Hubungan anggota DPR setelah bersandiwara di depan Komolnas, Irjen Fedi Sambu tak kehabisan akal. Dia rupanya menghubungi pihak lain untuk memuluskan skenario yang diduga sudah disusunnya setelah pembunuhan Brigadir J. Adapun pihak yang dihubungi Sambu adalah anggota DPR RI. Namun, anggota DPR RI yang dihubungi Sambu tidak merespon panggilan. Banyak pihak berusaha menutupi pembunuhan Brigadir J. Mantan Menteri Kehakiman Mahfud MD turut membeber bahwa kasus pembunuhan Brigadir J ini sebenarnya diduga melibatkan banyak pihak. Mahfud bilang banyak pihak yang berusaha menutupi kasus pembunuhan Brigadir J ini. Mahfud menyebut dia sengaja ikut menyeroti kasus ini agar fakta yang terjadi bisa terungkap ke publik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mendorong pihak keterkaitan untuk melakukan beberapa cara agar kasus ini bisa selesai dengan sebenar-benarnya. Menurut Mahfud, jika polisi kala itu tidak melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, maka kepercayaan publik akan hilang. Kemudian, Deddy Korbuzer penasaran apakah semua hal yang terjadi atas perintah menkopol hukam. Dengan tegas, Mahfud menyangkal. Menurutnya, dia hanya memberi dorongan sesuai dengan usulan publik yang dinilai masuk akal. Kasus judi dan narkoba, Mahfud MD turut menyinggung soal judi dan narkoba. Mahfud juga mengatakan banyak pihak yang berupaya menutupi kasus ini dengan berbagai cara. Deddy pun penasaran dengan nama-nama yang akan ikut terseret dalam kasus ini. Mahfud menjawab bahwa ada 31 nama yang bakal terseret, termasuk masalah judi dan narkoba. Ia juga menyebutkan jika dirinya sudah mengetahui fakta dari kasus ini, namun memang bukan kewenangannya untuk membongkar. Lebih lanjut, ia menyebutkan jika laporan pelecehan seksual yang dialami Putri Janawati sudah bisa dicabut. Terkuak isi percakapan Irjen Ferdisambo dan Fahmi Alamsya ditelepon setelah Brigadir J tewas. Terjawab sudah apa isi telepon dan permintaan Irjen Ferdisambo untuk Ferdisambo setelah Brigadir J tewas. Kasus kematian Brigadir J menyeret beberapa nama di institusi Polri. Dikutip gridot dari kampus TV, total sudah ada 31 personil polisi yang diduga terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Semuanya diketahui telah melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus ini. Hal ini diungkapkan Usai Barada yang menjadi justich kolaborator dan mengungkap semua kejadian saat kematian Brigadir J secara rinci. Selain 31 petugas tersebut, ada satu nama yang kini jadi sorotan diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sosoknya adalah Fahmi Alamsya yang merupakan penasehat Kapolri, Jenderalis Tosigit Prabowo. Dikut tip gridot dari foto kita, Polri saat ini mendalami adanya dugaan penasehat ahli Kapolri. Bidang komunikasi publik, Fahmi Alamsya terlibat dalam penyusunan skenario kronologi awal kasus Brigadir J. Usai dirumorkan skenario kasus Ferdisambo, Fahmi Alamsya lantas mengajukan pengunduran diri dari jabatan penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi politik. Surat pengunduran Fahmi telah dikirim ke Listio pada selasa sore. Menurutnya, para penasehat Kapolri lain sempat berdiskusi dan memberi rekomendasi terkait terseretnya nama Fahmi dalam kasus tersebut. Fahmi sendiri mengaku tak mau membebani Kapolri dan penasehat ahli lainnya, oleh sebab itu ia mengundurkan diri. Lebih lanjut, Fahmi mengatakan bahwa dirinya tidak berada di rumah Injen Ferdisambo yang menjadi lokasi kejadian. Ia hanya dimintai bantuan oleh Ferdisambo untuk menyusun draft press release bagi mereka. Fahmi mengungkapkan bahwa Ferdisambo mengetahui kemaltian Brigadier J perendus media lokal Jambi pada 10 Juli 2022. Fahmi lantas menyarankan Ferdisambo untuk menggelar konferensi press sesegera mungkin selambat-lambatnya pada 11 Juli 2022 sore. Fahmi Alamsya mengatakan menyadari sensitifnya kasus ini. Fahmi menyayangkan nama yang terseret dalam pemerintahan media yang dinilainya seolah memposisikan dirinya menyusun skenario seolah-olah ada baku tembak. Fahmi pun mengaku para penasihat ahli Kapolri lainnya sempat merapatkan dirinya dan memberi rekomendasi. Fahmi mengaku tak ingin membebani Kapolri dan para penasihat ahli karena dirinya disukkan terlibat skenario baku tembak di rumah dinas Injen Ferdisambo. Fahmi Alamsya membenarkan kabar Injen Ferdisambo menghubunginya. Dia mengaku di telpon Sambu pada 10 Juli 2022. Fahmi pun memastikan dirinya tidak membantu menyusun skenario pembunuhan Brigadier Joshua seperti yang diberitakan oleh media. Dia peralasan tidak ada di TKP saat insiden tersebut terjadi. Meski demikian, dia mengakui dimintakan bantuan Injen Ferdisambo untuk menyusun draft rilis media. Fahmi mengatakan diminta membuatkan poin-poin keterangan tertulis soal kejadian oleh Ferdisambo.